Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama kami channel Havis Electro channel yang membahas seputar masalah elektronik dan membahas trips dan trips seputar elektronika oke pada kesempatan kali ini saya akan menajak kalian untuk kasih tau atau saya ingin membawakan tutorial bagaimana caranya agar sebuah laptop bisa dijadikan monitor televisi dengan menggunakan set-top box jadi itilannya begini jika kalian mempunyai sebuah laptop dan ingin dan ingin menonton televisi menggunakan layar monitor laptop dan kalian sudah mempunyai STP kalian bisa ikuti videonya tutorial video dari saya akan saya jelaskan satu persatu bagaimana caranya untuk menonton TV menggunakan laptop dengan satu buah STP yaitu yang pertama kali kalian harus ada harus punya adalah kalian harus mempunyai satu buah EAC di cek yaitu adalah alat untuk menampilkan atau merubah video dan audio dari USB ke RCA jadi disini yang bisa kalian persiapkan adalah satu buah RCA satu buah kabel RCA yang perlu kalian butuhkan adalah yang perlu kalian sediakan adalah satu buah EAC cap dan satu buah kabel RCA dan tentunya adalah satu buah STP dan juga satu buah laptop nah jadi disini akan saya jelaskan satu persatu ya bagaimana caranya untuk menampilkan atau menonton TV menampilkan layar televisi ke layar monitor laptop disini jadi satu persatu saya akan jelaskan satu persatu disini itu yang pertama kali kalian bisa colokkan dulu kabel RCA yang ke colokan female pada EAC cap disini colokan female disini colokan female nya adalah bisa kalian lihat disini kita bisa colokan dulu yang kuning yang kuning colokkan ke yang kuning yang putih ke yang putih dan yang merah ke yang merah nah colokan RCA RCA satunya sudah kita colokkan ke STP dan untuk langkah kedua langkah yang kedua setelah kita colokkan seperti ini ya kawan kita bisa colokkan EAC capnya ke kawan USB pada laptop kalian nah setelah lampunya nyala dan setelah ada pemberitahuan atau notif pada layar di laptop kalian kalian bisa menggunakan aplikasi webcam ataupun aplikasi manycam ataupun aplikasi sejenisnya tapi disini kalian menggunakan aplikasi ini potlayer karena pada laptop kami pada laptop kami menggunakannya manycam itu terlalu berat kalian juga kalian tahu sendiri ini laptop spesifikasi sangat berat jadi saya menggunakan aplikasi selain manycam saya menggunakan aplikasi dari potlayer kita buka aplikasinya setelah kita buka kita bisa atur dulu dari kita bisa klik tombol file terus kita cari di pengaturan perangkat kita klik pengaturan perangkat kita terus itu pada tv analog ya pada webcam atau pada tv analog tapi yang jelas disini ada pada tv analog kita pilih yang HP USB input kita pilih ke komponen rgd terus perangkat program audio kita pilih ke sama HP USB nah setelah seperti ini ya kawan langsung kita pilih ok nah setelah pilih ok langsung kita buka alat file 1 dan kita pilih buka tv analog nah setelah itu setelah terhubung kalian bisa lihat ini hasilnya ya kawan jika di rumah kalian mempunyai laptop dan ingin menonton tv menggunakan laptop kalian bisa ikuti tutorial datang dengan menggunakan satu buah EAC check dan satu buah kabel rca kita bisa full screen kan layarnya nah ini tampilan televisi dan jika pada dan jika ingin mengubah channel kalian bisa pencet tombol remote pada itu adalah STP nya kita pencet tombol remote nah kalian bisa lihat saya ini muka channel bisa kalian pencet pada tombol channel dan nah seperti itu ya kawan caranya jika kalian ingin menonton televisi menggunakan STP dan monitornya menggunakan laptop laptop tidak hanya dengan membawa satu buah alat yaitu EAC check dan kabel rca dan juga aplikasi minecam ataupun aplikasi sejenisnya bisa bisa kalian lihat di sini berat caranya untuk membuat laptop menjadi monitor televisi dengan menggunakan EAC check dan juga STP STP digital yang pasti yang jelas seperti ini tampilannya bisa full screen dan juga bisa suaranya juga cernih gambar juga cernih gambar juga cernih jadi itu ya kawan caranya bagaimana caranya untuk menonton televisi menggunakan laptop dan juga STP digital yang pasti alat yang paling penting adalah EAC check dan harga dari EAC check biasanya tidak sampai 100 ribuan tergantung mereknya juga tapi ini saya menggunakan merek yang abel-abel jadi mungkin ya kiranya masih dibilang dari gambar maupun audionya masih kurang cernih yang paling bagus itu yang mereknya EAC check nah itulah kawan tutorial dengan kami semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin mengikuti tutorial dari saya salam berikut kami saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga jangan lupa dukung kami di channel lebih selektro dengan cara like subscribe ataupun komen jika kalian berkenan nantikan video selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam